Sampai jumpa 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 Oke, Insamudah Sekarang balik lagi bersama Iqbal Sesuai dengan janji ya, kemarin kan Pengen datangin ataupun datang ke satu tempat Dimana ini ketemu sama Pelaku-pelaku otomotif yang ada di kota Bandung Dan juga sekitarnya, nah ini kebetulan ada yang Lagi gak sibuk nih hari ini Ada Willy F.Y.D Atau F**kwills. Oke, apa kabar? Sehat ya? Kok 2 men sih agak... Agak lemes ya? Agak lemes ya? Agak lemes ya? Agak ngomongnya tuh agak santu biasanya kan ngomongnya cacok cacok Wil apa kabar? Baik, baik, baik Lagi sibuk kapan sekarang? Masih Kalau weekday masih disini Kalau weekend ya kita kadang bareng gitu Oh iya betul Karena selain jaga bengkel ngejuriin juga ya Iya betul Ini kan kita lagi di bengkel yang mungkin bisa dibilang Super megah ya Di jaman dulunya Daripada jaman dulunya Karena seperti yang kita tahu nih buat Tinsa muda yang gak tahu sebenernya Will ini siapa Dulu tuh adalah dia yang suka Memberikan hasil karya yang luar biasa Melalui dari kaki-kaki Yaitu adalah velg Jadi kalau misal mobil dimodifikasi tanpa velg Kayak ada agak yang kurang ya gak sih? Cuman boleh diceritain sedikit gak sih sama yang lagi pada nonton sekarang ini Ini punya program baru Namanya OTW Obron the way DIR Tapi ini loh Ceritain dulu nih Awal mulanya Dari sampai akhirnya punya bengkel sebesarin ya Setahu Gue ini kan gak sebesarin ya Dulu mah kecil banget ya Iya kecil Nah sampai akhirnya tuh sampai Wah udah terkenal kemana-mana Bahkan ke seluruh Indonesia tuh Siapa sih yang gak kenal Willy F.W.D Ini yang gak punya Instagram Fuckwills.d Tapi pakai nama dia sendiri Itu yang sebenernya pengen ditanyain juga Tapi boleh diceritain deh Sama insan muda nih Awalnya 2010 Bukan bangun Bukan bengkel ya Toko velg Gak toko velg dulu Awalnya kecil-kecilan banget Cuman dari 2-3 set di rumah Oke Oh dari awal bisnis rumahan dulu Bisnis rumahan Akhirnya buka toko di Antapani Terus pindah ke Soekarno-Hatta Pindah ke terakhir ke Aceh Yang agak lama tuh di Aceh Iya yang di jalan Aceh Iya 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 Akhirnya pindah ke sini gitu Oke nah dari awal mulanya tuh Kenapa sih sampai akhirnya Kayaknya kalau misalnya bisnis velg ini Menjanjikan Apalagi pelaku-pelaku otomotif di Indonesia Ini kan lumayan banyak gitu ya Dan sampai akhirnya memilih Yaudah deh Velg deh Jadi kayak Utama gitu Untuk modal utama untuk Coba-coba ya Coba-coba ya Awalnya karena yang dipakai Terus Pertama ditawar tuh Awal pertama kali Barang dipakai Terus ditawar Dibeli dengan harga sekian Ditawar dengan harga sekian Kok lumayan ya dibilang Oke Oke Kalau kapan tuh Dulu keransi Oh keransi Iyayaya Terus 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 Dulu beli sekitar 20 juta Tiba-tiba ditawar 50 juta Seriusan di jaman itu di jaman itu, di jaman itu, nah akhirnya dijual yaudah beli dua set, tiga set, yang ya dijual lagi nya ada margin nya lah, ada cuan nya sampai akhirnya yaudah coba buka toko deh, itu masih kuliah posisi, oh posisi masih kuliah, jadi pas awal buka toko itu baru berapa set tuh paling cuma empat apa lima set, lima set dan itu udah mulai laku banyak, udah mulai lah satu minggu itu semuanya keluar oke, satu minggu itu semuanya laku, satu minggu keluar, dan sampai akhirnya ngerasa, wah ini kayaknya bisnisnya udah dijanjikan, akhirnya pindah tempat nih pindah tempat ke Soekarno-Hatta, gak lama pindah lagi ke jalan Aceh, ada jalan Aceh itu, nah diketemu sama temen yang di Jepang ooo, jadi bawa nya dari Jepang nih Pak, bawa dari Jepang, ini origan pasti ya, soalnya Pak ini origan banget ya, ini karena saya salah satu pelanggan nya ya sepeda mudah ya, beberapa kali beli velg dia dan harganya angka sangat affordable banget lah, masih bisa tipis-tipis lah, bayarnya dua kali lah itu yang penting, masih sama sekarang ada, oh masih ya, kalau itu temen-temen deket masih kayak gitu, oh iya bayarnya tiga kali lah dua kali lah, itu masih aman karena dulu masih, kalau wheel ini kan, velg kan juga gak ke condong ke satu brand aja ya, semua brand gak semua aliran, tapi gak semua, gak satu aliran doang tapi semua aliran kan, iya iya iya, jadi kalau misalnya mau nyari velg dari ring berapa sampai ring berapa, disini tuh semuanya ada gitu ya dan sampai akhirnya, pindah nih, ke tempat yang mungkin, ini gede banget sih sekarang, berarti udah gede banget dong cuannya? enggak juga, rasa sih, rasa sih gak mungkin, hei ini harga velgnya gak ada yang murah ya, sampai punya tempat segede ini ya, terus juga relasi kalau murah kan? iya, mahal mah ya gimana, ntar sebenernya, oke oke oke, terus udah gitu, dari 2010 nih, itu sepak terjangnya naik turun gak apa? naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, dan waktu covid, sempet karena pengiriman di stop, bener-bener berhenti total, kita formalitasin barang-barang yang muter disini aja sih gitu oh oke, tapi kalau misalnya dari sekarang nih, buat customer-nya, ini gak cuman dari Bandung doang atau dari? wah, gak satu Indonesia kita, wow, satu Indonesia luar biasa, satu Indonesia ya, dan kalau misalnya ngomongin soal range harga deh, rata-rata yang dijual, yang paling murah, karena gini loh, yang saya suka dari Willy tuh adalah, kalau misalnya dia udah ngerasa si bengkelnya kepenuhan nih, atau si tempatnya, dia suka sellnya tuh gila-gilaan ada velg ring 19, kemarin sempet lihat ring 18, dijualnya cuma 6 juta, 7 juta, ada yang 2 juta loh, ada yang 2 juta malah, itu karena bukannya karena bosen ya, cuman karena si bengkelnya kepenuhan gitu ya, dan, kalau gak salah sih, sekarang tuh bisnisnya gak cuman dari velg doang ya, sekarang udah mulai ke kaki-kaki juga, iya, karena kan kalau misalnya ngomongin soal kaki-kaki kan, pasti kita gak jauh-jauh dari yang namanya softbreaker, airsus, terus juga coilover juga, iya kan, keren sih Willy ya, luar biasa sekali, cuman gini loh, pengen nanya juga nih, kalau misalnya ngomongin soal velg, dari zaman dulu nih, sampai dengan sekarang, ada gak sih kayak harga yang paling termahal banget, sampai akhirnya dibeli sama banyak orang, atau dibeli lah sama orang gitu ya, pernah gak jual gak? pernah, 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 yang sampai ratusan juta kita pernah berapa ratus? seratus, sekian lah, mepet ke 200 juta, dan itu rebutan apa? ada roti foam ada, terus BBS yang iya, BBS yang ini naik lagi kan? ini sebelah ini, ini belum saya, baru saya iklan kemarin-kemarin, dan saya gak buka harga oh, tapi kalau di kisaran belum tau? iya, sekitar 70-an mungkin jur! 70? 70 juta nah apa ya, sekarang malah emang banyak tukang gorengnya, apa gimana sih? enggak juga, kalau BBS memang emang dari dulu kalau memang mahal, dari dulu mahal, terus digoreng dikit-dikit lah sekarang iya, iya, tapi kalau gak salah sih, sekarang fase ke dunia perotomotifan, apalagi khusus untuk velg, kayaknya harga makin kesennya makin mahal ya? iya, makin mahal, makin mahal kayaknya sel banget ya jual RPF One dulu iya, dulu belasan juta ya, 20 juta sekarang udah 20 atas, anjay iya, 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 itu harga yang roti foam itu kemarin pernah ada yang customer beli, itu harga berapa? 180 sekian lah 180? itu di luar pajaknya ya, gitu oh gitu? di mobilnya pasang di mobil apa? kalau gak salah cuma di jess deh eh anjir, serius? bukan orang Bandung ya, orang Makassar, atau orang mana ya? wow terus untung lumayan? lumayan hahaha kan semakin gede juga iya, iya, iya kalau persentasinya sih mungkin sama aja ya dengan angkanya itu lumayan tapi kalau misalkan ngomongin soal rugi-rugi, pernah gak sih kayak kerasa, ini kan ini oh banyak gak mungkin semuanya pasti bakal kejual kan pasti kan butuh yang namanya iklan, yang kasih apalagi sosial medianya nah ini nih yang banyak kalau ditanya juga nih, sama muda sebenernya si fuckwills.it ini tuh gak punya yang namanya Instagram personal gitu tapi nama Willy FWD ini, kenapa coba? dulu sempet punya, terus ke hack oh ya udahlah jadi, jadi begitu, memang awalnya punya Instagram FWD store namanya begitu ke hack, orang pindah ke CSMO dan entah kenapa, pas begitu di hack, langsung tiba-tiba followers naik hampir 8000 atau 7000 dalam 61 bulan itu oke oke, dan sekarang followers udah lumayan banyak ya lumayan, lumayan lumayan, lumayan soal gini loh, yang paling malesnya apa? ngol, gak pake centang bit ya? enggak, gak pake, belum enggak mau enggak kayak orang-orang masa jadi tambahan lagi sih, bayar perbulannya tapi gini loh yang paling males tuh adalah, kalau misalnya dia lagi ulang tahun nyari foto dia tuh harus ke Facebook di handphone dia tuh story-nya, ataupun di feed-nya tuh cuma file-nya semua itu sebenernya menghese sih sebenernya ya dan gambar profile bio-nya sendiri tuh udah lain muka dia gitu, jadi kayak agak sedikit sulit gitu ya tapi gini loh, kalau misalnya ngomongin seputaran tentang otomotif nih khususnya ya, karena kita lagi di kota Bandung ya, ya mungkin sekarang, menurut Willy sendiri, otomotif Bandung kayak gimana sih? lagi hidup kembali iya sih, ini salah satu penggagas yang akhirnya menghidupkan kembali ya, untuk kota Bandung karena kan dulu sempet vakum ya, kalau gak salah gini oke, setelah jalur ditutup sudah mulai berantakan tuh berantakan tuh, dunia perotomotifan ya sampai sekarang nah itu tuh sampai sekarang, dan sampai akhirnya tuh mulai lagi ada kayak kumpul-kumpul di Superindo di Pusdai iya, iya di Pusdai itu di Pusdai sih kayaknya baru-baru ya? iya, baru 2-3 bulan inilah oke, itu kalau misalnya ngeliat, sekarang kayak gimana? sebenernya, otomotifnya tuh gak vakum orang-orang yang panggung, pelaku-pelaku yang dulu aktif tiba-tiba regenerasi dan dia gak aktif nah sekarang, ketika gue coba kumpulin lagi temen-temen jaman Bahula tuh jaman-jaman emisipan di jalur, jaman-jaman yang didago nah kita kumpulin lagi, dan ternyata mereka ya masih namanya hobi otomotif tuh gak akan mati menurut gue dan yang serunya sekarang itu tidak ini ya, tidak selalu dengan nama indietintas ya indietintas, dulu kan klub-kluban mobil, mainan sama itu-itu aja kalau sekarang gak? sekarang dulu kan kayak gap-gapin, kalau sekarang tuh kayaknya ya klub mana bikin acara semuanya ngabring ya gak sih, kayak gitu ya? iya, iya, iya oke, dan sedikit informasi juga nih, instan muda, kalau misalkan kamu suka ngeliat acara otomotif yang ada di Bandung DOI ini adalah salah satu yang suka bikin acara tersebut dan yang serunya lagi, kalau dia udah nawarin MC flyer naik nih misalnya nih, flyer naiknya sama ayah itu diiemin aja ya, gak mau, ayah ngertanya tiba-tiba besok MC-nya, ih anjir dan yang paling gak bisa tuh adalah acara mereka yang paling, ini jujur ya acara mereka doang, acara temen-temen Pak Guyuban Bandung doang yang paling gak bisa ditolak untuk di MC-in, karena harus wajib banget karena apa, pi omongeng sebandungan ya kalau nanya harga, harga terserah mereka, terserah mulut dia sekarang udah gak bisa, tapi ya, ya itu karena saking ya, kita pertemanannya gak cuma sekedar nongkrong-nongkrong doang bisnis doang, tapi itu emang bener-bener jadinya pengen menghidupkan otomotif yang ada di kota Bandung iya betul seru, nah, kalau gak salah juga Willy ini kan, sebelum kita bahas perkakian ya karena kita mau memanggil orang kan, sekali lagi ya mau bikin event ya? event tahunan, event tahunan yang cuma sebenarnya buat jalan-jalan tipis doang kemana dan itu event tahunan kita juga oke, kalau gak salah kan dulu kalian suka pakai mobil proper, jalan-jalan ke Jogja, ke Bali, ya kan? sekarang yang deket-deket aja dulu dan itu biasanya kita, ini 17 Agustus tuh jadi kita namain Merdeka Run oke, si Merdeka Run itu yang berarti akan running-nya itu di tanggal 17 hari Kamis, hari Kamis ya hari Kamis, hari Kamis ya, oke oke tuh kalau misalnya buat kalian mau pada ikutan bisa banget dah tinggal langsung registrasi aja lihat di Instagramnya, nanti akan dikasih tahu Instagramnya kayak gini kasih akan Pak Guyuban kalau itu ada official ya, itu ada Instagramnya, ada officialnya ya oke, nah ini adalah ngebahas kotoran tentang kaki-kaki oke, kenapa sampai akhirnya terjun ke dunia kaki-kaki sebelum kita panggil manusia satu lagi nih yang akan tampil di sini pertama kan velg tuh, velg ketika udah di fitting, pasti mau gak mau kita ada setting iya, betul karena 90% ya, 70% velg-velg yang dijual di sini kan lebar-lebar tuh nah, gitu beberapa kali terjadi pas zaman dulu masih di Aceh tuh, minta settingin kaki-kaki tapi terkendala-terkendala, akhirnya kenapa gak kita sendiri yang ini ya, gak yang nyetingin gak yang itu, dulunya manggil orang kan oke oke akhirnya kita sendiri yang nyetingin dan ada satu orang yang ngecetusin, ya udah kita bikin brand aja deh kalau gitu oh oke bikin brand kaki-kaki terus udah gitu, kalau gak salah gini loh, Instagramnya dulu kan pernah nih beli velg di Willy dan dia tuh termasuk orang yang baik, kalau misalnya emang gak cocok dan gak ngepas, jangan dipaksain tapi kan ke-keh ya, pengen gak tau kenapa si velg-velgnya pengen tetep masuk akhirnya, ya itu, si fitting itu tuh agak lumayan susah banget jadi kayak emang harus digedar-gedor dalamnya lah, atau apanya dan ujung-ujungnya pasti kita gak jauh-jauh dari yang namanya si Ersys, ataupun ya kalau misalnya budget agak minim, ya coilover sebenernya, kayak gitu kan aku kan coilover banget anaknya, karena gak kebeli Ersys tunggu di-endorse hahaha oke, kita bakal panggil satu orang lagi, kita bakal ngomongin seputuran tentang kaki-kaki ya kaki-kaki, oke eh, tolong panggilin dong siapa tadi yang si Gala-Gala itu, suruh kesini ya, sambil ngomongin di-dik, 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 si Gala, gue orang kajian panggilin Gala nah, tapi kalau misalnya ngomongin soal perbisnisnya nih sekarang nih, dari si Velk ini mencukupi? Alhamdulillah, lebih dari cukup sumpah lah sumpah oh iya seberapa lebihnya dari yang jaman dulu ya dari jaman kan orang orang masih pingin pingin jalan, ya gak sih, sekarang pemakannya udah ke kafe-kafe pasti lah ya oh lumayannya tinggi banget lumayan, karena brand lokal pun apa gak? ini, ini acara santai banget kok, jadi kita mau keluar masuk juga bodo amat serius, serius dan ini salah satu orang yang bisa dibilang 2 tahun terakhir ini melebihi kecukupan hidup gue wah, serius ya? serius dia duitnya banyak dong? banyak kalau biar banyak plus ada rahasia-rahasia gitu ya banyak kalau misalnya kita eh, sini dulu dong, sini dulu dong gala gila apa-apa dong? kita tunggu di Jogja kok ada di Bandung sih? kesasar eh, ini gimana cerita nih? tiba-tiba Willy bisa berkolaborasi sama gala coba ceritanya saya kehilangan arah ngegembel di jalan terus diambil gitu oh gitu gak bisa makan susah banget hidup, kasihan sedih tapi gini loh ya, buat insan muda, buat kalian lagi pada lihat di channel youtube-nya di on the way-nya Arden Radio ini sekarang galen ini adalah salah satu pelaku otomotif yang ada asalnya dari Jogja sekarang hijrahnya tempatnya ke kota Bandung dan akhirnya berkolaborasi sama Willy ini ya iya happy gak sih kalian berkolaborasi sama oh happy, banyak happy happy banget rahasia terjaga aman apa? ada rahasia nggak, ini bukan rahasia apa-apa ya yang penting aman ya awal mulanya nih, sampai akhirnya mengeluarkan, yaudah deh, akhirnya ini kolaborasi nih sama Willy nih kan Willy kan udah ngomongnya velg mah udah paling hatam banget ya tiba-tiba sekarang dimasukin kayak Airsus, terus juga Quellover dan juga perangkat lainnya itu gimana tuh, kok bisa sampai akhirnya yaudah deh kita berdua kolaborasi dengan nama Vakwillsdut jadi kalau misalnya orang-orang yang datang kesini, kita punya brand yang baru nih ya kan nama brandnya apa tuh? ada Liberty ada Liberty Liberty ada Play, FieldAir Liberty sama FieldAir ya iya-iya coba gimana ceritanya? FieldAir sama Liberty itu udah hadir di kota Bandung coba dari tahun berapa tuh? kita mah sebenernya ngobrol, berapa ya? 2019 ya apa ya? 18 18, 19 udah ngobrol banyak sering ketemu juga ya ilah jelas kalian kan udah kayak pasangan apa gitu ya yang kemana-mana berdua mulu ya kan? mau dunia nyata, dunia malam terus 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 udah ngobrol 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 pengen ngembangin lagi ke arah Jakarta apa ke arah sebaliknya ngelebarin sayap lah ya 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 terus ya udah terus akhirnya ya udah coba lu di Bandung main satu minggu satu minggu aja di Bandung satu minggu jadinya selamanya di Bandung enak ya di Bandung ya selamanya bagus-bagus ya nggak sih wisata kuliner banyak ya kan udara dingin bawaannya tuh kayak pengen nongkrol sama juga buat customer juga banyak juga ya bener oh iya iya dan sampai akhirnya udah nih ada yang namanya si Liberty sama Ville nah awal mulanya akhirnya Ville dan Liberty ini muncul tanggapan dari si customer sendiri seperti apa tuh antusiasnya apakah mereka akhirnya wah coba 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 dan sampai akhirnya banyak yang ketagihan dan kan biasanya kalau kayak gini kan mulut ke mulut ya iya sih nah itu gimana tuh kalau Ville memang dibangunnya dulu di Jogja oh di Jogja dibangunnya di Jogja cuman ketika dia pindah ke Bandung kita bikin kantornya di sini gitu jadi untuk headquarternya semua di sini pengaturannya semua berarti kok Ville Air dan juga Liberty itu metin mana buatan kalian kalau Ville Air Jepang Jepang Oh produknya Jepang kita hanya jadi bisa dibilang dealer sih ya oh oke 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 kesehatan Tenggara sih lebih tepatnya wih keren loh kalian ya keren loh mainnya jauh-jauh loh hahaha terus tadi dibilang nih cuannya katanya setelah adanya air sus gitu ya dan juga eh per kaki under carry age gitu ya katanya semakin oke nih oke banget yang tadi dari gembel sekarang udah nggak sekarang jadi gembel apa ya sekarang jadi lebih elit ya gimana sekarang kalau dulu datang orang dengan cuman datang ganti velg iya anggaplah 20 juta 30 juta untuk yang range cepat gitu ketika sekarang datang orang datang mobil standar keluar udah semuanya oh biasanya rata-rata keluar berapa tuh ya di atas 100 itu udah pasti gini-gini mungkin mereka kalian penasaran sama pendapatan kalian sebulan sebenarnya berapa sih enggak lah kecil-kecil-kecil agak ya harus gitu lah cukup lah cukup lah cukup lah mas sekarang gini aja gue nggak lah dua tahun di Bandung dia udah punya dua rumah dua mobil jir serius aja enggak 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 ya Allah kesebut nih apa-apa itu rumah apa ada satu daerah atas atau ada daerah bawah keren satu jatuh handap satu dibawah batu ih keren loh bikin itu gosip cuman cuman ini seriusan iya itu gosip oh hahahaha hahaha eh udah ini bukan enggak ada enggak ada enggak ada itu bagian dulu skip aja ya pas bagian tuh kalau mau ditiniti iya 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 oh gitu sekarang kalau willie mau mau ditanya lah ya Jangan lah lebih dari itu ya kan. Jangan lah segini, berarti binatang segini. Iya, 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 iya. Terus kita gini deh, sekarang kan kalau misalnya kita lihat di Indonesia, banyak nih produk-produk lokal yang akhirnya bikin hal serupa seperti kalian. Kayak Ersus, terus juga bikin callover, terus juga ada velg juga udah banyak yang mulai lokal juga, tapi sekarang pride juga gitu ya. Iya. Nggak apa-apa. Tanggap pagiannya seperti apa sekarang? Nggak masalah kok. bagus, justru itu yang bikin industri kita lebih hidup lagi iya, 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 itu dia sih sebenernya dan kualitasnya pun menurut gue ya better lah iya, iya, iya karena kan kalo misalnya kita ngomongin soal velg apalagi kalo misalnya kita order gitu ya harganya kan juga udah ga masuk akal sebenernya masuk akal, masuk akal, masuk akal tapi kan kalo hitungan ya kita orang-orang awam yang pertama kali masuk ke dunia otomotif atau lagi dia mau modif mobil kan masih agak takutnya kaget gitu wah ternyata velg-velg keluar ini mahal-mahal nih tapi ada yang akhirnya bikin made in Indonesia juga harganya juga hampir ga jauh beda sih tapi ya iya, sama aja sih tapi emang sekarang bahan juga ga terlalu beda juga kalo forging ga jadi velg tuh ada yang forging, ada yang cash kalo yang forging 90% hampir sama untuk velg-velg yang bikin Indonesia itu sama yang Amerika dan Jepang bahannya T601? oh keren kan kamu keren loh cuma pertanyaan terakhir sebelum kita closing mau hampir kapan gini-gini enteh kalian? apakah kalian emang eh udah aja? oh ya udah deh karena kan kalian tipe-kalau bukan orang-orang yang suka diem di kantoran ya? pake jazz, ya ga sih? gak sih? kemejaan? oh kemejaan makan malam doang kalo main mah saya lupa ya Allah ga 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 mau hampir kapan kalian ada di industri ini? pasti ada batasnya dong ya kan? nah kalo saya sampe punya rumah di Bali, punya villa di Bali, punya apartemen di Singapore, di Dago, punya kolam ikan, jangan seperti ini kenapa sih ini cagal banget anjir? katanya kolam ikan anjir tidak, ini kolam ikan anjir iya 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 kalo saya? kalau saya sampai tua sampai tua sampai emangnya cinta dan kehidupan oh iya 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 karena dia bentar lagi udah tua masa tua kalau saya masih panjang Oh enggak belum tentu emang dikasih umurnya mau sampai kapan ya bener oke terakhir nih ada yang pengen sampaikan enggak sih sebenarnya kalau misal buat kita nih yang mungkin baru memulai untuk memodifikasi kendaraannya karena kan enggak tahu kenapa ya orang banyak yang mengejar kalau misalnya modifikasi itu adalah gengsi yang diutamain pertama jadi mereka tuh jadi kayak ah kan juga pakai velg itu tuh apa stigma itu salah atau gimana tuh sebenarnya jangan berstigma juga barang itu mahal pertama karena enggak semua kalau misalnya barang ori ya memang dia sedikit lebih tinggi daripada barang replika ya dan kita menghargai orang yang udah bikin iya betul dan kadang barang ori harga bekas dengan replika baru bisa jauh lebih tinggi gitu oke kalau misalnya berstigma nya dia barang ini mahal berarti stigma itu salah ya ya iya 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 sekitar 20 set, saya sell 2 juta, 3 juta, paling tinggi itu 6 juta ya kita? 6 juta paling tinggi 6 juta paling tinggi itu harga-harga 20 juta, 30 juta dan ini sistemnya geber gitu ya? langsung begitu nggak banyak nanya, langsung deal, langsung deal oh, kita 15 menit cuman 15 menit, sekitar 24 atau 25 set gitu ada yang mau siapain lagi, Kak, terakhirkan lah buat yang mungkin, mereka mau nyari dari segi kaki-kaki nggak pasti hasil mahal nggak mau nanya ya pokoknya bebas apapun itulah, terserah apa ya? nggak ada lah nggak ada, yaudah deh kalau kayak gitu dan malu buat nanya ke kita, jangan karena ada beberapa yang gengsi untuk datang ini dia nih, ini yang terjadian waktu kita kemarin datang ke tempatnya om Chris, Zibek jadi mereka tuh banyak yang datang kesana, karena mereka tuh kayak gengsi dan takut malu gitu ya, malu kalau ke sini dia lo tau sendiri iya, nih aneh banget dari anak orang tua itu om Chris! Nyi omongin om Chrisți! ya kalau malu ke tempat lain lah ya, yaa 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 jadi tempat lain tu jadi tempat lain dulu yo, jauh ke sini menjoganya ke sini jadi jam 9 ke atas hahaha, itu semua rasa malu bilang yang paling serunya kalau misah mau tawar-tawar meas Vellec itu, sama mereka berdua itu tuh di jam 9 malam ke atas aja ho face, di bocolin lagi suka, suka lebih murah nah iya kan kadang suka baik hati baik hati kadang yaudahlah sok aja pake dulu aja pake dulu aja yaudah deh kalau gitu terima kasih banyak ya kita udah ngomong mobil seru sukses buat fuckwillsdude dan juga Philair Liberty aku doain ya bisa bikin mobil lagi ya harus 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 lu dulu harus oh iya kamu juga punya keluarga besarannya banyak keluarga besar aja jangan lupa kalian tinggal langsung like subscribe dan juga komen untuk yang sekarang episode sekarang kira-kira next bakal ngobrol sama siapa yang pasti sama teman-teman Iqbal yang mereka orangnya baik-baik dan kalau kalian datang ke sini tetang aja kalian bakal dapetin diskon apalagi di dunia malam terima kasih lahjak dadah